Pak, memangnya sakit istri bapak udah parah? Ya begitulah nak, jalan aja sudah susah dan dari dadanya udah keluar nanak. Astagfirullahaladzim. Kan bapak, kalau bapak telah membuat kalian berdua bingung? Gak apa-apa, kita yang minta maaf sama bapak karena udah kasar. Saya Raka, Pak. Surep. Saya Dimas, Pak. Surep. Nak Dimas ini benar, saya yang salah telah meninggalkan tugas saya. Terus kalau bapak tahu bapak salah, kenapa tadi bapak pergi? Shhh, mas. Iya nak, bapak pergi menengok istri bapak yang sedang sakit. Bapak harus sering menengoknya, dan memberi makan, juga memberi minum nak. Takut telah terjadi apa-apa. Eh, maaf Pak. Memangnya bapak gak punya anak? Atau keluarga yang bisa bapak minta tolong untuk jaga istri bapak? Sudah 30 tahun bapak menikah, tidak dikerunai anak, dan bapak tidak punya saudara, tidak punya sanak, di kampung ini nak. Pak, memangnya istri bapak itu sakit apa? Istri bapak sakit, kanker payudara. Sudah 3 tahun ini, semakin hari penyakitnya semakin parah nak. Makanya, bapak sering menengokin dia, karena bapak takut terjadi apa-apa terhadap istri bapak nak. Mendingan kita berhenti disini dulu, kita istirahat sebentar, sambil nolongin Pak Surib. Gimana? Ya, gue sih gak masalah, hitung-hitung gue bisa istirahat dulu. Ya, gak apa-apa. Ya udah, kalau gitu, lu cari penginapan buat kita berdua, gue disini nungguin Pak Surib, ya. Kok lu yang disini sih, lu aja yang cari penginapan? Ya, hitung-hitung kan tadi gue udah marah-marah sama Pak Surib. Ya, minta maaf lah, ya. Ya deh. Lu temenin ya. Pak Surib, maaf pak. Nah, bapak biar ditemenin sama adik saya sebentar ya. Saya mau permisi, mau kesana sebentar. Oh iya. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. 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 Pak, memangnya sakit istri bapak udah parah. Ya, begitulah nak. Jalan aja sudah susah, dan dari dadanya udah keluar nana. Astagfirullahaladzim. Yaudah, kalau gitu bapak pulang aja Pak. Sekarang udah jam setengah lima. Maunya sih begitu nak, tapi... Yaudah, bapak tenang aja ya. Disini biar saya yang jaga. Bener nak. Iya pak. Bener nak Rimas. Iya. Bener nih. Aduh, terima kasih ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pak. Hati-hati pak. Bisa gak sih pak? Hit. 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 Hucu juga. Wah, coba diulur. Gak main layangan. Iya lho. Hit. 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 Keep it. Hit. 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 Yeah. Hit. hit. TIMES H nightS DayS mah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya, nak. Atas kebaikan kalian. Sama-sama, Bu. Jangan dibikirin. Nak Dimas dan Nak Raka, tunggu sebentar ya. Bapak dan Ibu mau nyiapin untuk berbuka puasa. Oh, iya, Pak. Terima kasih. Eh, pikiran Ibu enak loh. Oh, enggak. Bu harus nyepain. Boleh, Pak. Boleh. Aduh, Bu. Maaf nih, sampai ganggu istirahat Ibu. Enggak apa-apa, nak. Ibu malah seneng ada temannya. Bentar ya, nak. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama, Bu. Sama-sama. Gila, eh. Zaman sekarang masih ada aja orang yang setia. Pak Surib tuh bukan hanya setia, Dim. Tapi Pak Surib juga sangat mencintai istrinya. Itu patut dicontoh. Hari gini, masih ada orang kayak gitu. Masih banyak lagi, Dim. Lu nyak aja gak pernah ketemu kali. Tapi gue bingung, Kak. Bingung kenapa? Udah sakit parah selama tiga tahun. Kok belum dibawa ke dokter juga, ya?